Ing Pomin, ya oke tenun, balik lagi sama Barnavi nih Kali ini Barnavi punya berita yang cukup menarik nih Oke, jadi untuk drip marketing karakter di 1.5 Honkai Starel fase kedua sudah dirilis nih Dan kira-kira siapa ya? Yuk kita lihat sama-sama Dan untuk karakter yang akan rilis pada versi 1.5 Honkai Starel fase kedua adalah Argenti tenun Argenti adalah karakter bintang 5 bertipe fisikal yang berjalan pada pet erudition tenun Oke, fisikal erudition ya, baru lagi nih Untuk desainnya kayak pangeran atau kesatria-kesatria kerajaan gitu ya tenun Dan entah kenapa mukanya ini ngingetin Bang Narvi sama Lancelot Mobile Legends ya Gak tau kenapa Di belakangnya juga kayak ada patung gitu ya tenun Yang mukanya hilang sebelah, tangannya juga hilang Entah ini kenapa ini ya Lalu Argenti ini memegang bunga mawar ya tenun Oke, kita lihat untuk deskripsi karakternya Komunikasi satelit luar angkasa Argenti Semoga mawar ini dapat mewakilkan salam rasa hormatku padamu Kesatria klasik dari Night of Beauty Sifatnya yang jujur, berintegritas, dan terhormat Membuatnya patut dihormati Dia seorang pengembara yang menjelajahi alam semesta seorang diri Dan mempraktikan pet beauty Menjaga reputasi beauty di alam semesta adalah tugas Argenti Untuk menjalankan tugas ini, dia harus taat dalam bertindak Dan bisa membuat orang terkesan saat mengalahkan musuh dengan senjatanya Untuk CV bahasa Inggrisnya adalah Adam Michael Gold Waduh, si Adam Michael Gold lagi ya Kemarin si Ho Ho juga ada dia ya Gila, berarti di 1.5 nanti dia ngisi 2 karakter loh Oke, si Argenti ini adalah kesatria klasik dari Night of Beauty Berarti dia kesatria ya Sifatnya Argenti ini jujur, berintegritas, dan terhormat ya Argenti ini juga seorang pengembara yang menjelajahi alam semesta ya Dan Argenti ini berjalan pada pet beauty ya dia Tapi untuk in-game-nya dia pet-nya itu erudition ya Aduh, ini baru lagi nih Kita punya karakter yang mengikuti pet beauty temen Oke, itu dia ya untuk karakter yang akan rilis pada versi 1.5 Honkai Starel fase kedua, yaitu Argenti Karakter bintang 5 bertipe fisikal Yang berjalan pada pet erudition Walau di story, dia berjalan di pet beauty ya Wah, menarik banget ya si Argenti ini Dan Banarfi sepertinya punya firasat nih Di versi 1.5 nanti kita sudah sampai di planet Pelaconi Karena jika kita lihat di sini Pakaiannya Argenti ini bukan seperti pakaian orang jari Losix Juga bukan pakaian orang Shianzo Apalagi orang IPC Bukan banget Karena itu Banarfi berasumsi Sepertinya Argenti ini adalah orang Penacon nih Tapi bisa aja salah Karena Argenti ini adalah seorang pengembara alam semesta ya Bisa aja kita ketemu di Shianzo Ataupun di Jari Losix Ya, kita lihat saja ya Gimana nanti untuk story di 1.5 Oh iya, dan karena ini adalah Drip Marketing 1.5 Honkai Starel fase kedua Kemungkinan besok masih ada pengumuman Untuk karakter bintang 4-nya nih teman-teman Jadi kita tunggu aja ya Oke, segitu saja beritaku kali ini Gimana menurut kalian Tentang Drip Marketing Karakter 1.5 Honkai Starel fase kedua ini Coba tulis di kolom komentar Dan ya, sampai jumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye